Eduardo Almeida Beberkan Alasan Arema Rekrut Genta Alparedo Eduardo Almeida Beberkan Alasan Arema Rekrut Genta Alparedo di bursa transfer pemain paru musim Liga 1 2021-2022. Pelatih Arema ini mengaku sudah banyak tahu tentang si pemain. Maklum, Almeida dan Genta sudah pernah bekerja sama sebelumnya di Semen Padang. Saat Almeida melatih tim tersebut di Liga 1 2019, Genta baru saja naik dari tim junior Semen Padang. Musim ini, Genta masih tampil bersama Semen Padang di Liga 2 2021. Setelah Semen Padang gagal melaju ke babak selanjutnya, kini pemain berusia 20 tahun itu berpeluang tampil bersama Arema di Liga 1 2021. Saya sudah tahu dia dari sejak melatih Semen Padang. Kami pernah bekerja bersama di sana. Dia pemain muda dan saya pikir dia punya kesempatan untuk lebih baik dan membantu tim ini, kata Almeida. Alasan Arema Rekrut Genta Alparedo karena ada yang spesial darinya. Eduardo Almeida meyakini ada hal yang spesial dari sosok Genta Alparedo. Namun, pelatih asal Portugal itu ogah menyebutkannya belak-belakan. Yang jelas, semasa bekerja sama di Semen Padang lalu, Genta memulai karir di timnas Indonesia U19. Tak lama, namanya pun dipanggil gabung timnas Indonesia U23 dan timnas senior. Kini dia sudah gabung ke tim Arema. Kalau ingin tahu apa yang spesial darinya, maka akan kita cari tahu setelah ini, pungkasnya. Genta Alparedo sudah diperkenalkan secara resmi hari Senin lalu. Sejak masih kecil, Genta Alparedo sering nonton Arema saat bertanding melawan Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim Padang. Kini, gelandang berusia 20 tahun itu bergabung dengan skuad Singoedan di Liga 1 2021-2022. Genta resmi menjadi pemain rekrutan anyar pertama Arema yang didatangkan di bursa transfer pemain paru musim ini. Pemain asli Padang itu dikenalkan sebelum menjalani sesi latihan perdananya di Stadion UMM Malang, Senin tanggal 20 Desember 2021-2021 pagi. Musim ini, Genta sempat tampil bersama Semen Padang di Liga 2 2021. Sebelumnya, ketika pelatih Arema, Eduardo Almeida masih melatih Semen Padang di Liga 1 2019. Genta baru naik dari tim junior. Arema tim besar di Indonesia. Dari dulu saya sudah sering nonton Arema saat bermain di Padang. Sekarang, alhamdulillah saya bisa gabung tim ini, kata Genta. Genta Alparedo sering nonton Arema. Senang bisa wujudkan mimpinya. Bukan cuma sering nonton Arema tampil di Padang. Genta Alparedo ternyata menyimpan mimpi bisa tampil bersama Arema. Mimpi masa kecil itu diwujudkannya di paru musim Liga 1 2021-2022. Ini, kehadirannya di Arema ini dengan status pemain pinjaman. Genta yang masih berusia 20 tahun itu mendapatkan kontrak hingga kompetisi musim ini berakhir. Senang dan bangga sekali rasanya bisa gabung ke tim ini. Karena Arema tim besar. Semoga saya di sini bisa memberikan yang terbaik. Ibu pemain timnas Indonesia U23 itu. Genta Alparedo warisi nomor punggung pemain asing Arema asal Jepang. Takafumi Akahoshi. Pemain rekrutan Anyar Arema untuk Liga 1 2021-2022. Itu akan mengenakan jersi bernomor punggung 77. Hal itu terungkap dari video perkenalan Genta yang diunggah akun media sosial Arema. Senin tanggal 20 Desember 2021 pagi. Tampak Genta memakai nomor punggung yang terakhir dipakai Akahoshi di Liga 1 2019 lalu. Sejatinya, di Liga 1 2020, ada sosok Pandi Ahmad Lestaluhu yang sudah membuking nomor punggung hoki itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!